Monica tadi sempat melihat, sempat terlewat, kita tadi membahas gestur Pak Jokowi di mana di akhir kepemimpinannya tahun ini dan di mana dia sempat mendapat perkontra juga dari masyarakat atas demokrasi ini. Seperti apa kalau Mbak Monica melihat tadi? Ya, jadi saya mengamati ketika Pak Jokowi tadi hadir di TPS, itu ketika menunggu itu body language-nya seperti ini. Jadi tangannya ini dilipat dan kemudian taruh di depan perut gitu ya. Nah ini adalah merupakan, ada tiga hipotesis, yang pertama kita bisa mengatakan bahwa ini adalah merupakan suatu bentuk penghormatan gitu ya. Nah yang kedua, ini bisa diartikan sebagai suatu bentuk waskita, waskita itu artinya waspada gitu. Yang ketiga, ini juga merupakan suatu ekspresi dari perasaan was-was atau cemas. Tapi kalau menurut ibu mana yang paling dominan? Jadi ketika itu tadi di awal, nah kemudian ketika kita lihat Pak Jokowi akhirnya diwawancara oleh media ya. Terus ketika media mengatakan kecurangan dan sebagainya, ini mekanisme, ya itu serahkan kepada mekanisme. Nah kemudian Pak Jokowi ini tidak terlihat spontan, artinya punya beban untuk menutup dalam konteksnya gini, untuk tidak terlalu banyak mengekspos mengenai perasaannya, begitu ya. Jadi ini artinya masih satu frekuensi juga dengan debat lima kemarin, di mana masing-masing pihak kita tunggu, kita tunggu. Oke, ibu masa ini kita sudah mau selesai nih obrolan bersama ibu dan juga Kang Ujang. Belum ada nih ibu, kira-kira sinyal-sinyal nomor berapa yang akan menangkrikan? Oh, sinyal itu mesti melihat begitu banyak masyarakat yang kita lihat. Tetapi ini menarik ya, karena kalau tadi kita sudah bicara mengenai angka, ya satu-satu-satu, itu tiga. Nah kemudian ada universal belief lagi yang mengatakan mengenai angka tiga, ya. Merupakan unconscious message dari kesepakatan bahwa tiga itu adalah angka pemenuhan. Contohnya apa? Lahir, sakit, mati, tiga. Kalau orang bekerja, ya, tiga bulan probation atau convincer mode seseorang ketika mau memutuskan misalnya membeli sesuatu adalah lihat dulu. Kalau sudah tiga kali mereka perform dan nggak mengecewakan, berikutnya akan menjadi auto, begitu. Nah, ini kita lihat tiga, paslon tiga, boleh berharap dong. Dua juga mungkin berharap karena sudah tiga kali nih. Oke, baik. Ya, seperti itu. Satu apalagi, ibu nomor satu terutama biasanya. Nah, itu juga. Oke, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang, gimana nih? Di pemilu tahun ini sempat diremaikan juga dengan demokrasi yang tercoreng, seperti itu. Kalau Kang Ujang lihat seperti apa nanti, hasil akan seperti apa nanti? Ya, begini. Tentu kita harus buktikan kepada bangsa ini, kan begini. Presiden ini harus berlaku adil dan berjiwa negarawan. Karena ini menjadi legasi, ya. Pemilunya menjadi legasi bagi presiden. Siapapun presidennya akan tercatat dalam pintas sejarah bangsa ini. Makanya dulu Bumega, Pak SBY, itu kan ingin menghadirkan pemilu yang bagus, yang berkualitas, neta, neta, neta. Nah, kan itu. Jadi, legasi sampai hari ini kan selalu dibahas, selalu dibanding-bandingkan dengan Pak Jokowi sekarang. Makanya oleh kena itu, kita lihat kalau soal nanti kecurangan, apakah ada atau tidak. Apakah terbuktikan, sekecil-kecil kawal bersama saja. Kita awasi bersama. Sekarang siapa yang curang, ya kita sama-sama publis saja. Alhamdulillah, banyak media sosial langsung. Jadi, siapapun yang curang, publis agar rakyat tahu bahwa kita ingin membutuhkan pemilu yang betul-betul jujur, adil, berintegritas. Agar nanti siapapun yang terpilih itu memiliki legitimasi yang kuat. Oke, siapapun yang terpilih, tapi siapa yang Anda paling harapkan? Pokoknya siapapun yang terpilih adalah yang terbaik untuk bangsa ini. Siapapun presidennya, sebabkan nggak naik. Terbaik, terima kasih banyak. Kamu Jang, kemarauan di selaku bangsa politik dari Ududas Azar, dan juga Pak Menika, selaku pakar, Gestur, dan Ekspresi telah bergabung bersama kami sejak pagi hingga siang hari ini di Indonesia Memilih Pemirsa. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.